Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kita ketemu lagi dengan bahasa Jepang Hari ini kita latihan huruf viragana Melanjutkan yang kemarin Kalau kemarin kalian sudah sampai host Sekarang kita ke ma Sebelum kita mulai pelajaran Marilah kita berdoa Semoga apa yang kita pelajari Kalian dimampukan Allah untuk memahaminya Kali ini huruf viragana kali ini Kita sampai ma Kalian lihat ini ma Ma itu ada berapa coretan Ada tiga coretan Ici, ni, sang Jadi ada tiga Ici, ni, sang Seperti ini menulisnya ya Mendatar dua Dari atas ke bawah melungker Oke lanjut sekarang Mi, ada berapa coretan mi? Ada dua coretan mi Seperti apa ini mi? Ya seperti ini menulisnya ya Seperti ini menulisnya ya Seperti ada kantongnya disini Terus ada seret di belakang Oke Ici, ni Oke Tirukan seperti itu menulisnya ya Oke sekarang ke huruf berikutnya mu Ada berapa coretan mu? Sangkaku Ada tiga coretan Ya kalian lihat coba Ici, ni, sang Ini membuatnya kayak su Cuman kalau su lepas Kalau mu dia terus belok Terus ada titiknya di atas ya Kayak su Tapi dia terus belok ke depan Oke Sekarang me Me Kalian lihat ada berapa coretan? Ada dua coretan Ni, kaku Ici, ni Ici, ni Seperti ini menulisnya Sekarang selanjutnya Mo Ada berapa coretan? Ada tiga coretan Kayak si dulu Bentar Dari atas ke bawah Baru kayak ko Kayak si Baru kayak ko Ada tiga coretan Oke Sekarang ya Ya Sekarang ya Ya ada berapa coretan? Ada tiga coretan Yang melungker kayak su Cuma agak naik Terus titik Baru tongkat Ya Mo Ici Ni Sang Ici Ni Sang Oke lanjut Sekarang yu Ya Yu menulisnya seperti ini Ya Ada dua coretan Ici Ni Ici Ni Oke Yuk Sekarang Ya Yang depan dulu ini Baru atas ke bawah Melungker Depan Atas ke bawah Melungker Depan Atas ke bawah Melungker Oke Jadi kita belajar hari ini Hanya ma Sampai yu Saja Hanya berapa huruf 5 6 7 5 6 7 8 8 huruf Ya Saya harap kalian Meskipun tidak ketemu Tatap muka langsung Saya harapkan kalian bisa Mempelajarinya Dan bisa Menghafalkannya Hurufnya Oke Jako Redek Warimas Sayonara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih